Pemirsa jangan lupa subscribe channel Youtube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sebuah perahu yang mengangkut 18 orang penumpang dan sepeda motor terbalik di sungai Bengawan Solo, Bojonegoro. Sebanyak 6 orang penumpang masih dalam pencarian. Hubertus Dewa dikabarkan terpeleset dari kapal di perairan PT ASL Tanjung Uncang saat sedang mengisi air bersih ke kapal tempatnya bekerja. Sepanjang 2021, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menerima sedikitnya 80 kasus evakuasi ular yang berada di area pemukiman warga. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNEWS. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah kristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Endini, dan inilah UNEWS lengkapnya. Melatih para jejaring agar mampu mengetahui jenis, ukuran, dan pola penanganan mamalia yang terdampar di pantai. Mahasiswa Universitas Yahkuala bersama WWF menggelar simulasi penyelamatan di perairan Ulele, Banda Aceh. Sejak 2015 hingga 2021, ditemukan sedikitnya 25 kasus mamalia laut terdampar di perairan Aceh. Dengan jenis mamalia, lumba-lumba, dugong pesut, dan juga paus. Namun ironinya, dari kasus mamalia laut yang terdampar di Aceh, persentase keselamatan masih berada di bawah 50 persen. Sehingga diperlukan kehadiran jejaring yang siap dan tanggap dalam penyelamatan mamalia laut. Maka dari itu, World Wildlife Foundation atau WWF diikuti mahasiswa dari Universitas Yahkuala menggelar simulasi penyelamatan mamalia terdampar. Simulasi ini melibatkan berbagai elemen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA, Kepolisian, Mahasiswa, hingga Dokter Hewan. Dalam simulasi tersebut, para jejaring dilatih agar mampu mengetahui jenis mamalia, ukuran, dan pola penanganan yang baik dalam kondisi hidup maupun mati saat terdampar. Kami bersama-sama sekitar 35 orang melakukan kegiatan teori untuk penanganan terhadap mahalia terdampar di Aceh. Karena sudah lumayan banyak keterdamparan di Aceh, kurang lebih tercatat dari 2015 hingga 2021 ini 25 kejadian. Sehingga perlu adanya tim jejaring di Aceh ini untuk sama-sama saling membahu, berkolaborasi, bersinergi, untuk menyelamatkan ketika ke depan ada mamalia terdampar tidak lagi tidak terselamatkan, namun sudah siap dan tanggap. Kurang tanggapnya penyelamatan yang dilakukan juga mempengaruhi keselamatan mamalia laut yang terdampar di Aceh. Dari pelatihan tersebut, diharapkan para jejaring dari berbagai sektor dapat mengambil peran penting jika menemukan mamalia laut yang terdampar. Dari Banda Aceh, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Sebuah perahu yang mengangkut 18 orang penumpang dan sepeda motor mengalami kecelakaan perahu di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur pada Rabu pagi 3 November. 12 penumpang di antaranya selamat, sementara 6 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kecelakaan perahu terjadi di Sungai Bengawan Solo, Desa Semambungkanor, Bojonegoro, Jawa Timur. Kepala Kantor Sar Surabaya Hari Adi Purnomo mengungkapkan, sementara ini diperoleh data perahu tersebut mengangkut sebanyak 18 orang penumpang. Sebanyak 12 penumpang di antaranya selamat dari kecelakaan tersebut, sementara 6 orang penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. Menurut informasi, tim pencarian dan pertolongan perahu juga memuat sepeda motor. Perahu penyeberangan di desa Semambungkanor, Bojonegoro ini terbalik dan diduga akibat arus yang sangat deras, pada sekitar pukul 8 lewat 30 menit pagi. Sementara sebanyak 6 korban yang belum ditemukan, 5 di antaranya warga Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemeran Zahra dalam sinetron catatan hati seorang istri, Hana Kirana, meninggal dunia pada selasa 2 November. Hana dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami gagal jantung. Pesinetron Hana Anissa Setiadi atau yang lebih dikenal dengan Hana Kirana, meninggal dunia pada selasa 2 November pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ia dikabarkan sempat menjalani perawatan dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit PMI Bogor, Jawa Barat. Kabar meninggalnya gadis berusia 18 tahun ini dikonfirmasi oleh manajer Hana Icah melalui Instagram pribadinya. Hana sendiri mulai dikenal publik setelah perannya menjadi Zahra melejit pada sinetron catatan hati seorang istri. Dalam sinetron itu, Hana diketahui menggantikan Lea Ciarahel pemeran Zahra sebelumnya. Hubertus Dewa dikabarkan terpeleset dari kapal di perairan PT ASL Tanjung Uncang saat sedang mengisi air bersih ke kapal tersebut. Tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Hubertus 30 meter dari lokasi jatuhnya. Jasad pria berusia 28 tahun Hubertus Dewa ditemukan 30 meter dari lokasi jatuh di perairan PT ASL Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 3 November. Hubertus dikabarkan jatuh dan tenggelam dari kapal tempatnya bekerja pada selasa malam 2 November. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang, Riyadi, membenarkan adanya operasi kecelakaan operasi SARG tersebut. Setelah menerima laporan itu, tim SARG dari pos Batam langsung dikerahkan ke lokasi. Terima kasih. Selamat siang untuk update perkembangan operasi SARG kondisi membaikkan manusia. Satu orang tenggelam di perairan Tanjung Uncang, Kota Batam. Akhirnya, tim SARG gabungan berhasil menemukan jasad Hubertus dalam keadaan meninggal dunia. Korban lantas dievakuasi menuju RSUD Embung Fatimah. Dari Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV mengabarkan. Selama Festival Cahaya Internasional berlangsung di Madrid, Spanyol, puluhan instalasi seni menghiasi beberapa lokasi terkenal di Madrid. Membuat sudut-sudut Kota Madrid bermandikan cahaya hingga 31 November mendatang. Lebih dari 20 karya seni inovatif ditampilkan selama Festival Cahaya Internasional yang berlangsung di Madrid, Spanyol. Sebagai tuan rumah gelaran Luz Madrid yang merupakan bagian dari festival ini, sudut-sudut Kota Madrid bermandikan cahaya yang bersumber dari puluhan instalasi seni. Festival yang berlangsung sejak 29 Oktober hingga 31 November mendatang ini dapat disaksikan di sejumlah lokasi ikonik di Madrid. Seperti di beberapa menara terkenal, Plaza Tecibeles, Huerta Te Alcala, Plaza Mayor, Parku Tere Tiro, Huerta Te Sol, dan masih banyak lagi. Seluruh instalasi tersebut merupakan hasil karya para seniman asal Spanyol dan berbagai penjuru dunia. Selama festival ini berlangsung, hotel-hotel setempat mencatatkan tingkat okupansi sebesar 80 persen, utamanya selama akhir pekan. Catatan tingkat hunian okupansi ini menjadi tingkatan terbaik sejak awal pandemi COVID-19. Luz Madrid diharapkan dapat memberikan cahaya terang bagi semua orang di masa suram ini. Dari Madrid, Spanyol, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sepanjang 2021, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menerima sedikitnya 80 kasus evakuasi ular yang berada di area pemukiman warga. Datangnya musim penghujan, diduga menjadi penyebab utama banyaknya reptil ular yang keluar dari persembunyiannya dan nyasar hingga perumah warga. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menerima 80 kasus evakuasi ular yang berasal dari aduan warga sepanjang 2021 ini. Kabit Pemadam Kebakaran Javnurian Syah mengatakan, puluhan kasus evakuasi ular tersebut terjadi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya ditemukan berada di area luar sekitar rumah warga, bahkan jalan raya. Sementara beberapa kasus lainnya ialah penemuan ular yang sampai masuk ke rumah-rumah warga. Javnurian Syah menduga, banyaknya ular yang masuk ke pemukiman warga dikarenakan masuknya musim penghujan di Tanjung Pinang saat ini. Ular-ular yang diamankan petugas damkar biasanya akan langsung diserahkan kepada para pecinta reptil, agar ular tersebut dapat dilindungi dan dilestarikan. Dan beberapa di antaranya ada pula yang dilepaskan ke tempat habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Itu ular sawah itu. Ular biton ya? Iya. Ada banyaknya. Ada juga ular-ular bobra, juga petita, ada juga ular sering lah. Ular-ular biton ini. Sementara itu, Javnurian Syah menyarankan kepada masyarakat agar tetap waspada jika menemukan situasi yang melibatkan hewan berbahaya. Sehingga sebaiknya dapat segera melapor kepada para petugas damkar atau meminta pertolongan kepada profesional. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV, mengabarkan. Tottenham Hotspur bergerak cepat dengan menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih baru. Menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat pada Senin 1 November. Conte mendapat durasi kontrak selama 18 bulan plus opsi perpanjangan dari pihak Spurs. Antonio Conte, pelatih baru menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat pada Senin 1 November. Buruknya Spurs asuhan Nuno selama berlangsungnya Premier League musim 2021-2022. Membuat pihak manajemen Spurs mengambil langkah tegas dengan memecat Nuno Espirito Santo. Pelatih yang pernah membawa Wolverhampton promosi ke Premier League tersebut menelan kekalahan 3-0 dari Manchester United pada Sabtu 30 Oktober kemarin. Kondisi ini membuat manajemen The Lily Whites langsung bergerak cepat dengan menunjuk alenator berpengalaman asal Italia Antonio Conte. Bagi Conte, Liga Inggris bukanlah hal yang baru. Ia sempat melatih Chelsea di musim 2016-2017. Ia bahkan mempersembahkan piala Premier League bagi tim berjuluk The Blues. Antonio Conte sendiri adalah pelatih yang ahli dalam reparasi klub bermasalah. Seperti yang dilansir dari Sport.detik, Conte adalah sosok yang berhasil membangun ulang kejayaan sinyonya tua. Selepas hancur-hancuran akibat skandal Kalsiopoli, Juventus selalu dibuat menjuarai Liga Italia periode 2011-2014. Untuk melindungi bagian lensa dari debu vulkani. Minimnya polusi cahaya di wilayah La Palma sebenarnya menjadikan lokasi observatorium sebagai lokasi ideal untuk pengamatan astronomi. Namun saat ini observatorium tak lagi ideal sebagai tempat pengamatan. Dikarenakan lokasi observatorium terletak 16 km dari lokasi letusan. Dari Kepulauan Kanari, Sepanyol, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!